Intro Maaf Paman, saya telah bisa menerima hadiah semewah ini Jangan begitu Tuan Kupang Lima Jangan menolak pemberian hadiah dari hamba Intro Ini pakaian kebesaran untuk Tuan Panglima Intro Bagaimana Tuan Panglima? Tuan Panglima suka? Subhanallah Kenapa Paman? Tidak Tuan Panglima Tadi saya hanya takut kalau Tuan Panglima tidak berkenan Silahkan dicoba Tuan Tidak usah Saya bisa memakai sendiri Jadi Tuan Panglima menerimanya? Karena Paman menesak aku terus Aku menerima semua kemewahan ini Terima kasih Tuan Saya senang sekali menengarnya Tuan Panglima Duh Ibu Tuan Panglima Tuan Panglima Tuan Panglima Abilanda Bawa dia masuk. Baik, kita ikhlas. Ampun, Paduka Yang Mulia. Nama hamba Kipolek, hamba seorang tabib dari negeri jauh, yang datang untuk mengikuti sayembara yang diadakan Paduka Yang Mulia, untuk menyembuhkan Nyai Randu Subanglara. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ampun, Paduka Yang Mulia. Baru kali ini hamba menginjakan kaki di bumi pajajaran. Baik. Kalau kamu bisa menyembuhkan istri, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Ampun, Yang Mulia. Kalau boleh, hamba hanya menginginkan wilayah. Kenapa kamu menginginkan? Hamba tidak mempunyai tempat untuk bermukim dan bercocok tanam Paduka Yang Mulia. Ibu beza. Abul check-in. Abul. Abu beza. Kalau kamu bisa menyembuhkan istri Ambillah Pakuon Tim Ampun paduka yang mulia Tapi tempat itu tidak baik untuk bercocok tanam Tapi tak apalah Hamba akan menerimanya paduka yang mulia Silahkan Untuk mengobati istri Ampun yang mulia Hamba tidak bisa bekerja Kalau ada orang lain di tempat ini Kalian semua Kluar 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 Terima kasih. Sudah sadar kembali. Ini berkat doa kalian. Terima kasih Kak Kanda. Terima kasih Raikentrim. Terima kasih Putra Putriku. Karena kamu telah berjasa menyembuhkan istriku. Sesuai dengan janjiku. Ambillah Pakuang Timu sebagai hadiah. Terima kasih yang mulia. Aku masih akan memberikan hadiah yang lain. Apa yang kamu mahu? Ampun yang mulia. Tapi hamba hanya ingin meminta. Wilayah Pakuan Timur tidak mempunyai kewajiban membayar upeti. Dan mengabdi pada pejajara. Dan menjadi wilayah perdikan. Wilayah Pakuan Timur adalah wilayah yang bebas. Bebas menentukan nasib. Tanpa diusik yang mulia. Apa kamu ingin mendirikan kerajaan? Apalah artinya. Wilayah sebesar Pakuan Timur yang mulia. Walaupun menjadi sebuah kerajaan. Orang ini aneh. Tapi aku sudah terlanjur. Menjanjikan hadiah ini. Aku tidak boleh ingin kerjaan. Baiklah. Aku kabulkan permintaan. Terima kasih yang mulia. Dan aku yakin. Prabu Siliwangi tidak pernah mengingkari janjinya. Apalagi kata-katanya disaksikan oleh banyak orang. Apalagi kata-katanya disaksikan oleh banyak orang. Satu. Satu. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Ampun, Nyaratu. Silakan, Nyaratu, mencabut nyawa hamba. Kalau berita yang hamba bawa ini salah. Baiklah. Aku percaya padamu. Hamba mohon pamit, Nyaratu. Sebrokok-kok malakunya. Ini bisa menjadi ancaman untukku. Ada apa, Nyai? Sepertinya gelisah sekali. Argadana. Dia berhasil menyembuhkan Subanglarang dan mendapatkan sebuah kawasan. Dan itu bisa menjadi ancaman untuk kita semua. Kenapa harus takut? Meskipun dia memiliki wilayah, bukan berarti kekuatannya bertambah. Benar, Nyai Ratu. Aku setuju dengan anakku, Adisi Junjung. Kenapa kita mesti takut? Kita hadapi. Apalagi sekarang dia sudah ditinggalkan oleh Kisselut dan Nyai Genit. Kita serang dia. Aku bukannya takut. Tapi harus waspada. Jius. Adisi Junjung. Segera perhatikan apapun yang dilakukan Argadana. Setiap gerak keriknya. Sekecil apapun. Baik, Nyai. Baik, Nyai. Argadana. Sebentar lagi. Istana Kegelapan bukan hanya sebuah lubang dan tumpukan batu. Tapi akan menjadi sebuah istana yang sangat megah. Dan tidak tersentuh. Aku yang akan menjadi rajanya. Hei! Berhenti! Ada apa, Narogong? Kenapa kalian membawa aku kemari? Apa kamu tidak pernah dengar kabar terakhir dari Pajajara? Kabar apa itu? Makanya, jangan terlalu lama berdiam di dalam hutan dan di luah. Dengar baik, Narogong. Sekarang, tempat ini adalah perbatasan Pajajara. Apa yang telah terjadi? Argadana. Mantan Senopati yang membelok itu telah mendapatkan wilayah ini. Ya, yang artinya, dia telah berhasil menyembuhkan Nyai Subahara. Tapi bukan itu masalahnya. Dengan hilangnya wilayah yang tak seberapa luas ini, Pajajara menemukan titik lemahnya. Itu yang penting. Ya, 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 ya. Itu baru kabar lebih. Dan kita bisa membuat perhitungan kembali dengan Pajajara. Akhirnya, kamu mengeti juga, Narogong. Narogong, Wastang, dan Dasma. Tiga dedengkot tua turun gunung. Hehehehehehe Tapi sayang sekali, sayembara sudah selesai. Terima kasih telah menonton.